Wakil Ketua DPR Fadlizon menyoroti perihal keputusan terpidana percobaan boleh mengikuti pemilihan kepala daerah Fadlizon berpendapat seharusnya seseorang yang memiliki kasus hukum tidak sepantasnya maju dalam pilkada. Wakil Ketua DPR RI Korpolkam Fadlizon berpendapat seharusnya seseorang yang mempunyai kasus hukum tidak sepantasnya maju dalam pilkada karena hal tersebut berpengaruh kepada semakin menurunnya kualitas pemimpin di Indonesia. Fadlizon menambahkan seseorang yang sudah melakukan pelanggaran hukum tidak dapat menjadi teladan di masyarakat. Calon pemimpin di daerah sebaiknya memiliki kapasitas dan kapabilitas yang tinggi serta tidak cacat hukum agar kehidupan masyarakat di daerah, daerah semakin membaik. Kalau saya berpendapat secara pribadi melihat ya harusnya tidak boleh karena itu akan menimbulkan kebingungan di daerah. Kalau orang sudah terpidana, terus bagaimana mau memimpin? Kan artinya sudah melakukan sebuah pelanggaran hukum. Nah, kalau sudah melakukan pelanggaran hukum bagaimana mau menjadi teladan bagi masyarakat yang dipimpin ya? Ini logikanya. Kecuali pelanggaran hukum itu adalah pelanggaran politik. Artinya karena politik atau karena memang mereka itu dikriminalisasi itu lain lagi. Fadlizon berharap pemilihan umum di Indonesia mampu menciptakan pemimpin-pemimpin yang baik di daerah. Jangan sampai hal ini mempengaruhi stabilitas dan ketertiban sosial di masyarakat. Fadli khawatir keputusan ini menjadi presiden buruk dan dapat mengurangi kepercayaan masyarakat terhadap pemimpinnya. Ya, saya kira kan itu ada dinamika ya, biasa gitu ya. Saya kira kalau saya melihat itu. Karena memang itu pembicaraannya di level komisi. Tapi saya melihat seharusnya tidak perlu atau tidak boleh. Sehingga ada ketertiban sosial.